Berbagai cara dilakukan oleh KPU Provinsi Bali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada Pilkada Serentak 27 November nanti. Salah satunya adalah gelaran musik dan pasar UMKM di areal pantai Mertesari dan Pasar. Uniknya pada acara ini KPU Bali melibatkan komunitas otomotif yang ada di Pulau Bali untuk bekerja sama dalam mengkampanyekan Pilkada Serentak nanti. Komunitas otomotif dipilih dikarenakan komunitas otomotif merupakan komunitas besar yang ada di Bali dan di dalamnya memiliki anggota dari berbagai kalangan usia. Pilkada ini adalah konflik yang dilegalkan tetapi kan cara edukasi atau cara sosialisasinya bisa dalam segala bentuk kegiatan yang bisa kita laksanakan. Nah hari ini kami mengundang komunitas otomotif yang ada di Bali, sengaja kami undang bahwa kami sudah melakukan proses riset dari sejumlah data yang kami miliki komunitas otomotif ini dari segala umur. Mungkin yang dilihat tidak bisa semua datang pada hari ini tetapi informasi itu akan disampaikan pada komunitasnya dulu. Dengan adanya komunitas otomotif ini dan disertai sosialisasi yang diberikan oleh KPU Provinsi Bali, pada Pilkada Serentak 2024 nanti KPU menargetkan minimal 75% pemilih datang ke TPS. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!